Halo sobat traveler, berjumpa kembali di channel saya, rumah saya Projek, channel yang bersintang review atau perwisata dan dokumentasi perjalanan. Jangan bosan untuk terus mengikuti perjalanan saya, karena kita akan terus bertualang, mengunjungi tempat-tempat menarik. Dan mohon untuk support-nya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Kali ini, saya akan mengajak sobat traveler jalan-jalan ke daerah Siwede. Ketutup di arah Bandung Boya Selatan, Siwede terkenal akan keindahan alamnya. Terdapat banyak tempat liste yang bagus dan menarik di sini. Salah satunya adalah setempat penggang. Seperti apa keindahannya? Semoga terus videonya ya. Jai. Ini kesekian kalinya saya berkunjung ke Siwede. Pernah bosan saya berkunjung ke tempat ini, karena tempatnya memang sangat bagus dan kelihatan tempat listeannya banyak. Saya bisa melepas penatnya ibu kota. Diling lah, bahasa jaman sekarang ma. Di sebelah kiri itu pintu masuknya kawah putih, yang terkenal dengan kawahnya eksotis. Lalu sebelah kanan adalah Raja Upas, yang terkenal dengan penangkaran rusa dan keping rome yang sangat bagus. Lalu ini ada Grand Hill Park. Pokoknya banyak sekali, usi kanan dan kiri tempat liste yang menarik. Saya mulai berjalanan dari kota Bandung. Jaraknya adalah 48 km, atau sekitar 2 jam berjalanan. Untuk yang bawa mobil, kamu bisa menggunakan tol pun balenyi, lalu keluar di Bito Tol Soreang, dan melanjutkan menggunakan jalan arteri sejauh 28 km. Jalannya pun terbilang mulus. Dan, seperti yang terlihat tadi, panjang perjalanan kamu tidak akan bosan, karena akan melalui berbagai pengandangan. Seperti kebun stroberi, hutang rindang, pegunungan, dan indahnya perkebunan teh Renca Bali. Gimana? Bekahan sob? Dan sebelah kanan adalah tempat yang sedang hits, yaitu Curutilo Ecopark. Gapan-gapan kita kesini deh. Nah, dari pertigaan ke kanan adalah jalan alternatif maju Cianjur. Ya, Curutilo Ecopark. Gapan-gapan kita juga pasti akan kesini. Nah, itu sudah ada tandanya. Berarti sudah dekat. Saatnya mau di kecepatan ya sob. Bersiap mengambil leger kanan ya. Dan kita pun sampai di tiket box-nya. Untuk kita sendiri adalah 25 ribu untuk yang reguler, dan 50 ribu untuk full atau terusan. Di sini kamu yang ambil terusan bisa menikmati pengewangan yang disediakan. Seperti bukit pelinci, teras bintang, balkon spinner, dan golesan. Dan saya sarankan mengambil tiket yang full aja ya sob. Semuanya kamu bisa menikmati semaskortnya. Dari topi jalan, di sini terlihat sekali suasana benar-benar yang sangat-sangat indah. Kenapa saya bilang saya tidak pernah memaksa. Terima kasih telah menonton! Dan kita hampir sampai. Nanti kita ambil yang arah ke kiri ya sob. Saya akan tunjukkan cara main sport tempat ini dengan cara yang berbeda. Terima kasih telah menonton! 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 diantar nah ini pintu masuknya ya namanya Tanjung Pinus sesuai namanya Tanjung berarti daratan yang menjorok ke perairan dan pinus kerak banyak sekali pohon pinus tinggi menculai bermasuk sebaiknya kita menciut tangan dulu di tempat yang telah disediakan dan sebelah kiri terlihat poskop kejaka untuk menangani bila mana terjadi kecelakaan selama berada di tempat ini dan suasananya pun berasa sejuk sekali dan saudara me ternyata sebagainya yang saya katakan tadi saya akan mencoba mekspor tempat ini dengan cara yang berbeda saya akan menaiki pelahu untuk menuju ke pini si resto yang letaknya di seberang sana tarifnya sendiri adalah sebesar 30.000 per orang cukup buatlah dengan apa yang akan kita dapat nanti Oh ya tipe peranya sendiri ada dua ya ada yang menggunakan mesin dan yang kedua adalah dengan cari dayung saran saya adalah yang menggunakan dayung jalanan saja sob karena kita biar lebih lama untuk menikmati jalanan sambil melihat keindahan danau atau situ fotonya dan jangan khawatir karena emangnya sudah berpengalaman untuk dayung bahkan bisa belasan kali bolak balik lihatlah sob tempat ini dikelilingi oleh kebun teh dan kebunan rindang yang membuatnya terlihat asri dan menawan dengan posisi di ketinggian 1600 meter dan penuhkan laut udara di situ petenggang sangatlah sejuk dan segar yang akan membuat kita betah berlama-lama di tempat ini dan kita pun tiba di dermaga atau lupa kami meminta numer HPnya untuk dihubungi kalau mau balik nanti ini namanya balkon spider ini merupakan spot baru ya sob kamu bisa menikmati keindahan situ dari atas sini ada juga berpassport-spot melaruk lainnya yang kamu bisa manfaatkan untuk berpotor ya lihatlah sob kamu bisa melihat gunung patuhak dari sini terlihat indah bukan dan inilah hasilnya dan sekarang kita lanjut menuju ke finisi restonnya dari bawah terlihat sekali putra yang gagah itu kenapa saya berkali-kali melihat ke atas nah bila kamu yang dari loot biasa kamu akan melewati jembatan finisi itu sob tapi untuk kamu yang takut ketinggian jangan khawatir karena ada jalan landai di sampingnya dan ini kaosan glempingnya sob untuk kamu yang ingin menghabiskan malam di tepi di situ untuk kamu? dan juga jangan lupa, Welcome to dan seperti ini dan juga selamat menikmati nah ini bila tadi yang lewat jembatan pengisi maka masuknya lewat sini ya sob oh iya sekedar info bila kamu yang terlanjur mengambil tiket reguler lalu beruah pikiran jangan khawatir karena disini pengeluhannya sama ya sob kamu tinggal mengupgrade aja untuk paketnya dengan menambah sebesar 30.000 di atas masih ada satu lantai lagi ya sob tapi kemungkinan suasananya sama jadi kita nggak usah ke atas nah ini area-area stocknya dibagi ke dalam dua hidangan ya sob ada makanan santara dan masakan Sunda kalau masakan Sunda itu dengan penuh peras manan ya sob artinya kamu mengambil sendiri sesuai yang kamu mau selamat menikmati dan ini adalah gerda kapal sob ini merupakan spot favorit di finisi resto ini selamat menikmati 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 spot legendaris lainnya yaitu batu cinta disini titik penyebutannya sob kami pun menghubungi emangnya untuk menyebut kami kembali ke tajuk Venus sambil menunggu kami mempunyai waktu untuk mengeksplor satu detik lagi namanya batu cinta sedikit bercerita situ petengang sendiri berasal dari bahasa Sunda yaitu Pateangan yang artinya saling mencari disini mengisahkan cinta Putra Prabu dan Putri Dirisan Dewi yang besar bersama alam yaitu Kisantang Dede Berengganis mereka berpisah untuk sekian lama karena cinta yang begitu mendalam mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di sebuah tempat yang sampai sekarang dinamakan batu cinta Dewi berengganis pun minta dibuatkan danau dan sebuah perahu untuk belayar bersama perahu inilah yang sampai sekarang menjadi sebuah pulau yang bernama pulau Sasaka atau pulau asmara nah ini pulau Sasak aja ya sob yang letaknya di tempat di tengah-tengah situ petenggang ini kami pun tiba kembali dermaganya sob oh ya dulu tuh belum ada dermaga sob jadi bersandar di tepi-tepi danau aja perahunya ini ada gaji bodohan saung-saung ya sob untuk kamu yang butuh buat istirahat atau sekedar duduk-duduk dan berteduh memang terakhir kita kesini kita mungkin disini tidak banyak perubahan mungkin dibiarkan natural dan astrik tapi tetap bagus kok dan nyaman tempatnya memang situ petenggang ini merupakan salah satu wisata favorit disini sob bahkan sering didulangkan juga untuk kegiatan misalkan prawedding atau pengambilan syuting film dulu film my heart ya kalau nggak salah dan terakhir itu musisi favorit saya sutik disini nih yaitu bodan prakoso di video klip terbarunya nah di bagian ini terlihat lebih landai dan datar ya sob untuk kamu yang membawa tikar kamu bisa mentangkanya dihamparan rumputan hijau sambil menyantap bekal makanan tempat ini atau kamu yang sudah ada pesan makanan tadi kamu bisa menelepon untuk diantaran kesini ya sob itu kedalaman situ petenggang sendiri berkisar antara 3-4 meter ya sob dan tidak diperbolehkan terperenang disini dan disini menjadi habitat berbagai macam jenis ikan seperti nila tawes dan gurame bahkan ada yang sengaja datang disini hanya untuk memancing untuk kamu yang datang lebih sore maka kamu akan menyaksikan kabut turun tempat ini yang membuatnya semakin eksotis secara keseluruhan saya sangat puas berkunjung ke tempat ini pikiran menjadi bener-bener lebih segar dan fresh terdapat banyak perbaikan dan spot spot baru yang dibuat oleh penolah untuk kenyamanan pengunjung dan memang ada beberapa spot seperti teras bintang dan golesat yang tidak bisa kita kunjungi karena keterbatasan waktu ya sob dan demikian perjalanan kita kali ini jangan lupa untuk supportnya ya sob dengan cara like comment dan subscribe bye bye selamat menikmati